Intro Sebelum dinikahi RK Atuk May Lisa Zara ternyata pernah dilamar pria lain Ia sempat dilamar Adib Makarimantan anggota DPRD Tulung Agung Dari praksi PKB yang kini masuk penjara karena kasus korupsi May Lisa Zara membenarkan hal itu sekaligus kuat fakta selengkapnya Sosok selebgram May Lisa Zara yang tengah menjadi sorotan publik mendapat serangan balik Ia diisukan pernah melakukan nikah siri dengan Adib Makarim Mantan anggota DPRD Tulung Agung dari praksi PKB Adib juga dikenal sebagai mantan ketua DPC PKB Kabupaten Tulung Agung Namun kini Adib masuk penjara Tersangkut kasus korupsi uang ketok palu pengesahan anggaran DPRD Tulung Agung 2014-2018 Menanggapi isu itu May Lisa membantah telah melakukan nikah siri dengan Adib Namun ia mengakui dirinya pernah dilamar oleh Adib tapi batal menikah Saat itu hanya acara keluarga Antara keluarga saya dan keluarga laki-laki itu ketemu ujarnya Foto lamaran itu kemudian diunggah ulang oleh ibunya ke akun media sosial Kemudian banyak yang komen dan memberi tahu sosok Adib sudah punya istri Keluarga May Lisa pun langsung membatalkan lamaran itu keesokan harinya Ibu saya langsung datang ke rumah keluarga laki-laki itu dan membatalkan lamaran ungkapnya May Lisa menegaskan ia tidak sampai terjadi nikah siri karena lamaran sudah lebih dulu dibatalkan Ia juga mengaku sudah menyampaikan kejadian itu kepada RK Atuk sebelum mereka meneka Karena itu May Lisa membantah dengan dirinya sengaja menyembunyikan masa lalunya Lamaran itu juga sudah saya unggah di media sosial Jadi banyak yang tahu tidak ada yang disembunyikan katanya Foto yang diunggah ibunya itu kini beredar di antara netizen Hal itu dipakai untuk menyerang May Lisa dengan narasi dinikahi siri anggota DPRD Tulung Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum, bye-bye